Perkembangan kasus pemberian obat kadaluarsa kepada pasien ibu hamil di Puskesmas, Jakarta Utara, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap tenaga apotekar Puskesmas. Sementara setelah sebelumnya mengalami muntah-muntah, Novi sang ibu hamil melakukan pengecekan kandungan dan kesehatannya di RSUD Cingkareng. Khawatir dengan kondisi kandungan setelah mengalami muntah-muntah akibat mengkonsumsi obat kadaluarsa, selasa siang Novi memeriksakan kandungannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Cingkareng, Jakarta Barat. Novi diantar mobil ambulan dari Puskesmas penjaringan hingga tiba kembali di rumah kediamannya di Kamalmuara RT 07 RW 01 Penjaringan, Jakarta Utara. Beruntung dari hasil USG kandungan Novi dalam kondisi baik. Apa saja yang dicek? USG atau? Semuanya, pokoknya dari pemeriksaan TTV sampai USG semua. Oh, kondisinya bagus. Di Rumah Sakit Umum Daerah Cingkareng itu diperiksa dari sekarang USG doang sih, buat sementara, makanya dokter bilang tadi bulan depan mau di USG lagi, disarankan di USG lagi. Karena buat sekarang ini belum terlihat, ini ininya bayinya sekarang. Sementara, meski telah dilakukan mediasi antara pihak korban obat kadul warsa dengan pihak Puskesmas Kamalmuara, pemeriksaan di ranah kepolisian tetap berjalan. Laporan terhadap pihak kepolisian telah dibuat oleh suami korban pada Kamis minggu kemarin karena merasa dirugikan oleh pihak Puskesmas. Polisi membenarkan adanya kelalaian yang dilakukan pihak Puskesmas terhadap pasiennya dan juga telah menyita sisa obat kadul warsa yang diterima korban Novi Sriwahyuni. Polisi telah meminta keterangan dari beberapa pihak, termasuk suami korban dan sejumlah pegawai Puskesmas. Kami menduga ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak Puskesmas. Di mana oleh pihak Puskesmas ada obat-obat yang sebenarnya mau didisposal karena memang sudah ada luarsa. Tapi karena mungkin masih berada di situ, sehingga pada saat ada orang yang menegus obat, itu masih tercampur dengan obat yang sudah ada luarsa. Polisi masih menunggu laporan medis dari rumah sakit terkait kondisi janin bayi berusia 15 minggu pas casang ibu mengkonsumsi obat kadul warsa. Polisi juga berencana menggandeng BPPOM untuk memeriksa efek dari obat kadul warsa pada ibu hamil ini.